Kenyataan sekarang rakyat sengsara bu, BBM pada naik, saya aja menjerit, banyak aturannya, eeeeh, oon, nih, BBM, Megawati, 1.810 rupiah, begitu jatuh ke tangan SBY menjadi 6.500 rupiah, lo gak menjerit, bangga. Pertama, Pertama, Megawati meninggalkannya harganya 4.000, begitu jatuh ke SBY menjadi 10.200, artinya naik 155 persen, lo bangga. BBM sekarang, BBM sekarang, tadi SBY menaikkannya 10.200 kan, 150 persen dari harganya Megawati punya, sekarang harganya berkisaran 7.000, 8.000, ya kan artinya cuma 1.000 rupiah. Nah, kalau yang SBY berapa, 155 persen, kalau Bapak Jokowi berapa, 12 persen, beda gak, ya kan, begitu juga harga Pertama, Pertama dulu berapa, ya, dari 4.000 Megawati, 10.200 dia, Bapak Jokowi 12.500, cuma 12 persen, ya kan. BBM berkisaran 8.000, 7.000, dari 4.000-nya, dari 1.810 Megawati, ya, jadi 6.500, artinya 7.000 sama 8.000 itu gak jauh kan, Bu. Bedanya 1.200 kan, kok menjerit? Kenapa menjerit? Lagi pula, nikmatin, ya. Dulu, ketika rezik berdoa, ya Allah, seretkan rezekinya, ya kan, turunkan penyakit yang tidak ada obatnya, hidupnya hancur-hancuran, ya kan. Gunda-gulana setiap hari, seretkan rezekinya, minta penyakit yang gak ada obatnya, lu aminin semua, jadi nikmatin aja, ya. Gak boleh nolak, ibu gak boleh nolak, ya. Kalau rezeki udah diseretkan, susahkan hidupnya, ya kan, itu doa rezik semua, kalian aminkan. Ya, Bu, ya, jadi nikmatin, disyukurin, jangan lupa, ibu, ucapkan Alhamdulillah, ya. Doa itu udah dijabat, ya. Gak boleh nolak, dosa kalau nolak, kualat nama imamnya. Ya, jadi susahkan hidupnya, seretkan rezekinya, hidup lo hancur-hancuran, ya. Dipecat dari pekerjaannya, ditinggal lakinya, ditinggal lagi bininya. Nikmatin. Gak boleh nolak. Ingat ya, gak boleh nolak, syukurin, jangan lupa, syukurin. Ya, disyukurin semua itu. Tersyukur semua, lo ya, gak boleh jerit. Nikmatin semua itu. Ya.